Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kebar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan memudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan menunjukkan pembahasan alur cerita dari Manwa yang berjudul Blade of Retribution, atau bahasa Indonesia-nya adalah Pedang Pembalasan. Video ini merupakan video part kelima dari video par-par yang sebelumnya. Jadi, baik kalian yang menonton part-par yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video kali ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja, kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Setelah melihat tiga pereman yang dia suruh sebelumnya kini terkapar di tengah geng tersebut, manajer itu pun seketika langsung memasak ekspresi yang sangat kesal. Dia di dalam hati bertanya, perihal ada apa dengan pria itu? Sesaat kemudian, dia pun berdiri dari kursinya sembari mengambil jas yang dia simpan di atas kursinya. Setelah itu, dia pun keluar ruangan sembari menelpon seseorang. Dia bertanya kepada orang yang ada di telepon itu, perihal di mana bajingan itu tinggal. Dan bajingan itu harus ditemukan sekarang juga. Ya, dia menegaskan untuk segera menemukan pria itu sekarang juga. Nampak semua urat lehernya kelihatan seakan dia sudah sangat kesal saat ini. Di lain sisi, kita kemudian berpindah kembali ke Siho yang di mana dia saat ini sudah kembali ke kosan adiknya. Di kamar adiknya, Siho nampak membuka belutan perban di tangan kanannya sembari memikirkan sesuatu hal di kepalanya. Siho berpikir bahwa Suah mengetahui sesuatu saat itu. Sekali lagi menegaskan bahwa MC kita tidak bodoh. Pada saat mereka berdua melakukan pertemuan di sebuah kafe, Siho menyadari bahwa terdapat diri gerik yang aneh yang ditunjukkan oleh Suah sebelum dia meninggalkan Siho sendirian. Saat itu, Suah berkata kepada Siho untuk cepat sembuh. Soalnya dia sekarang sedang ada kelas. Jadinya dia pun minta izin kepada Siho untuk pergi. Nah, saat itu, Siho ia menatap tangan kanannya yang masih diperban. Kemudian memulai berdiri dari kursinya. Dan dia berjalan ke arah kursinya Suah. Di sini, Siho nampak sedang melakukan sebuah reka adegan. Siho terlihat mencoba duduk di kursinya Suah. Dan mencoba membayangkan tetapan Suah di saat dia berbicara sebelumnya kepada dia. Suah pada saat itu nampak melihat terkejut seakan telah melihat seseorang yang berada di luar kafe. Siho memikirkan hal ini dengan akurat. Karena dia dari awal sudah paham bahwa Suah sebelumnya sempat melihat ke arah luar jendela. Dan saat ini, Siho nampak berdiri di depan sebuah cermin meja rias dari adiknya. Dan di belakang Siho saat ini, terdapat Gordon yang mengarah ke balkon. Siho kemudian berjalan ke arah Gordon tersebut. Setelah itu, dia pun mulai menyingkapkannya. Siho kembali berpikir bahwa apakah ada seseorang yang menyikuti dan juga mengintai Suah selama ini. Hal itu juga berhubungan dengan para berandalan yang Siho hadapi beberapa waktu yang lalu. Siho yakin kalau hal itu bukanlah suatu kebetulan. Siho nampaknya sudah menyesal karena tidak menangkap satu orang di antara mereka sebelumnya. Agar orang itu bisa menjadi bukti saat dia melaporkannya ke kantor polisi. Karena memikirkan hal ini cukup membuat dia pusing, Siho pun mulai terdiam. Setelah itu, dia pun kembali berkata di dalam hati bahwa hal itu sudah sangat jelas kalau Suah pastinya telah mengetahui sesuatu. Siho bertanya-tanya, apakah dia akan berada dalam kondisi yang berbahaya jikalau dirinya mencoba mencari Suah sekali lagi? Oke, singkatnya pagi hari pun telah tiba. Kita kemudian kembali berpindah ke manajer bar yang saat ini sedang tertidur. Di saat dia sedang tertidur nyinyat, tiba-tiba saja handphone yang dicat saat itu seketika berdering. Mendengar dering dari HP-nya, manajer itu pun mau tidak mau harus bangun dan mengangkat teleponnya. Setelah mengucapkan halo kepada orang yang ada di telepon, orang yang ditelepon itu pun kemudian berikan laporan kepada dia bahwa mereka telah menemukan informasi tentang kekaknya Arumi. Atau yang mereka maksud adalah kakak laki-laki dari Siho. Mendengar kabar mengujudkan ini, manajer itu pun seketika langsung bangun dari kasurnya. Dia menyuruh anak buah itu untuk berbicara lebih lanjut mengenai hal tersebut. Anak buah itu melapor bahwa kakak laki-laki dari Siho bernama Yesho. Ketika sedang membereskan barang-barang adiknya, Siho terlihat sedang tinggal di studio yang biasa ditinggali oleh adiknya itu. Sementara itu untuk ibu dari mereka sendiri saat ini berada di rumah sakit Gangneng dan Yesho saat ini sedang sendirian di daerah Seoul. Anak buah ini sebenarnya sempat mengira bahwa ibunya Siho telah pingsan setelah mendengar kabar tentang kematian dari putrinya. Manajer itu langsung membalas kalau hal itu tidak usah diperdolikan. Dan dia kembali bertanya memastikan kalau apakah kakak laki-laki itu sekarang tinggal di tempat yang biasa Siho tinggali. Anak buah itu mengiakkan pertanyaan dari sang manajer. Dia mengatakan kalau rencana awalnya, tetap laki-laki itu hanya membereskan barang dan kemudian pergi. Tetapi entah karena alasan tertentu, dia pun terlihat memutuskan untuk tinggal di studio tersebut. Dan selain itu, anak buah hanya mengakui kalau Siho ini merupakan pria yang sedikit unik. Dia memberikan laporan bahwa Siho adalah mantan juara Kendo. Ya, juara Kendo. Di Korea, tampaknya olahraga rekreasional ini dilaksanakan tanpa penerapan yang praktis. Namun tetap saja, merupakan sebuah fakta bahwa kakak laki-laki dari Siho merupakan seorang juara. Manajer itu kemudian langsung berpikir mengenai olahraga Kendo ini. Sementara di telpon, anak buah hanya bertanya perlahan apa yang mereka lakukan kepada pria tersebut. Haruskah mereka mengugurnya seperti rencana sebelumnya? Setelah manajer itu berpikir sejenak, dia pun kembali menyampaikan ucapan dari detektif Lim. Detektif Lim berkata bahwa dia untuk saat ini tetap merendah terlebih dahulu. Mereka harus mempersiapkannya mulai dari sekarang. Setelah berkata seperti itu kepada anak buahnya, dia pun akhirnya menutup teleponnya. Saat ini, manajer tersebut kembali memikirkan perihal sang juara Kendo. Dan karena dia cukup penasaran dengan identitasnya, dia pun mencari nama Yesiho di kolom pencarian internet di HP-nya. Dan setelah melihat beberapa informasi yang ada di sana, dia pun nampak kembali tersenyum licik. Dia awalnya terkejut dan berkata wow, tetapi olahraga Kendo ini tidak populer di negara Korea. Dan hanya ada beberapa artikel pendek tentang olahraga Kendo ini. Setelah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, dia pun membuang HP-nya di kasur. Dan kembali berkata di dalam hati, bahwa jika dia membiarkan kakak laki-laki itu sendiri, maka itu bisa saja membuat masalah bagi dirinya. Dia berpikir, dia berpikir keras peral bagaimana caranya untuk dapat mengatasi masalah ini secara diam-diam. Manajer itu nampak menetap keluar jendela dengan tetapan yang sangat mengerikan. Sepertinya dia sudah sangat kesal, karena kehadiran kakaknya si Yun yang mengganggu rencananya. Di lain sisi, kita kemudian berpindah kembali ke si Ho saat ini. Dia saat ini nampaknya sedang melakukan olahraga berat yang sampai-sampai mengeluarkan banyak keringatnya. Dia nampak menghala nafasnya karena masih capek melakukan sebuah gerakan yang diulang-ulang. Ya, rupanya saat ini Soa sedang melakukan push-up secara vertikal. Maksudnya adalah mengangkat kakinya ke atas dan kedua tangannya menopang seluruh berat tubuhnya. Nah, sambil dia melakukan push-up ini, dia pun kembali teringat dengan kenangan waktu bersama adiknya dulu. Pada saat itu, si Ho telah selesai membantai habis seluruh peremen SMA, dan saat ini dia sedang mengelus kepala adiknya. Sang adik yang menyedari bahwa kepalanya dielus oleh sang kakak, tentu saja merasa sedikit tidak nyaman. Setelah itu, dia pun mengajak adiknya buat pergi dari tempat ini, karena semuanya sudah selesai sekarang. Si Yun nampak ingin menanyakan sesuatu hal kepada sang kakak, dan si Yun mencoba mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh adiknya. Adiknya bertanya perhal bagaimana jika hal ini bakal terjadi lagi di masa depan nanti. Si Ho memberitahu adiknya untuk segera menggambar simbol infiniti dan mengirimkan gambar itu kepada dirinya. Adiknya juga bisa menulis angka 8 atau semacamnya, karena kalau dibalik, maka artinya bakal sama saja. Menengarkan yang mengatakan kalimat infiniti, sang adik tentu saja tidak paham dengan maksud kata tersebut. Setelah itu, kita pun diperlihatkan kondisi ruangan itu pada saat ini. Di antara mereka berdua yang masih bisa berdiri, di belakangnya terdapat banyak para pereman atau perandalan yang sudah ambruk atau pingsan dan tak berdaya. Sepertinya mereka semua sudah dimantai habis oleh si Ho sendirian. Namun saat mereka sedang berbicara itu, seseorang di belakang mereka kemudian mulai mengambil sebuah pedang kayu yang tergeletak di lantai. Si Ho sontak melirik ke arah orang tersebut yang mengambil kayu itu. Meskipun mata kanannya saat ini, tidak bisa terbuka akibat pertarungan yang fatal sebelumnya. Namun setelah dia melihat orang itu, mata kanannya yang terluka itu pun bahkan sampai terbuka lebar dan menatap dengan tetapan yang tajang. Sang adik di belakang pun juga nampak demikian. Dia nampaknya sangat terkejut melihat apa yang terjadi. Tetapi si Ho dengan cepat menanggah ke depan dan meminta kepada sang adik untuk jangan khawatir. Karena dirinya pasti akan mengatasi semuanya. Dia menegaskan kalau dia akan mengatasi semuanya dengan pasti. Setelah mengingat hal itu, si Ho yang saat ini sedang melakukan push-up terbalik nampak mengeluarkan urat-urat di pipi dan juga lehernya. Sesat kemudian, terdengar suara seorang pria yang berteriak memanggil nama Gyeongdong berkali-kali. Si Ho yang mendengar teriakan itu di depan kamarnya, akhirnya memutuskan untuk menghentikan latihannya sebentar. Dia nampak keringatan dan kondisi tubuh yang berurat. Setelah si Ho mengenakan pakaian dan hendak membuka pintu kamarnya, di sana benar saja terdapat seorang pria yang menunggu di depan kamarnya. Dan pria itu nampak terkejut setelah melihat si Ho yang keluar dari kamar itu. Pria ini rupanya adalah sang manajer yang telah berencana menghabisi si Ho berapa waktu yang lalu. Dia kemudian langsung bertanya kepada si Ho. Perihal apakah dia adalah pelanggan yang kemarin? Si Ho ada anak ada yang tidak senang, kemudian balik bertanya. Perihal apa yang membawa manajer sehingga datang kemari? Manajer itu menjelaskan bahwasannya kamar yang ditempati oleh si Ho saat ini adalah studio yang dimiliki oleh Arumi sebelumnya. Namun karena keceplosan menyebut nama Arumi, dia pun yang cepat menggantinya dengan nama Si Yun. Manajer mengaku bahwa dia telah mendapatkan studio ini melalui toko demi Si Yun. Dia beralasan kalau sebenarnya dia berpikir bahwa sudah waktunya untuk melakukan pemindahan. Jadi dia pun berniat untuk bicara langsung kepada sang pemilik tanah. Namun si pemilik tanah menjawab bahwa di kamar tersebut terdapat seseorang yang tinggal. Sang manajer berkata seperti itu dengan senyuman dicek yang ada di wajahnya. Mendengar laporan dari manajer barusan, Si Ho nampak diam-diam saja dan tidak berkata apapun. Setelah itu, dia pun membalas bahwa kegiatan membersihkan barang-barang adiknya masih belum selesai. Mendengar alasan dari Si Ho ini, sang manajer nampak kecewa dan mencoba memaklumi alasan tersebut. Si Ho di sini kembali menambahkan bahwasannya di dalam daftar uang bela Sungkawa sebelumnya, terdapat 1 juta won atas nama Flash. Si Ho bertanya kepada si manajer perihal kalau apakah dia orangnya yang telah membuat kontribusi seperti itu. Manajer tersebut mengiakkan dengan gagap. Dia berkata bahwa dia sebenarnya telah mendengar berita tentang bundir adiknya Si Ho itu. Makanya dia saat ini merasa sangat tidak enakan. Mendengar alasan bahasi itu, Si Ho tentunya masih belum puas. Dia bertanya perihal mengapa begitu. Manajer pun mulai cerita bahwasannya Si Yun atau Arumi itu memang terkenal akan kepopulerannya di bar Flash miliknya. Dan karena itu juga, surat rekrutan pun terus bertangan untuknya. Teng manajer menegaskan bahwa dirinya telah berusaha dengan keras agar supaya Si Yun tidak direbut. Tetapi dia malah berhasil direkrut ke tempat yang disebut sebagai Ten Pro. Nah, karena si manajer boleh cerita lebih lanjut, Si Ho pun membawanya masuk ke dalam kamar. Si Ho juga sampai menyuguhkan sebuah kopi atau teh agar si manajer bisa cerita dengan lebih luas. Si manajer nampak duduk di kursi di depan meja rias dari adiknya yaitu Si Yun. Dan Si Ho di kasur kembali bertanya perihal siapakah Ten Pro ini. Manajer lanjut bercerita. Dia paham kalau Si Ho pastinya sudah mendengar kabar ini. Dikabarkan bahwa mereka itu seperti bos terakhir dari tempat hiburan. Tidak ada tempat yang lain. Tempat itu hanyalah tempat untuk mengobrol biasa. Tetapi, Si Ho nampak penasaran dengan lanjutan dari ceritanya. Manajer itu bilang bahwasannya dia pernah mendengar kalau Si Yun telah menderita kejadian yang melukan saat dia berada di sana. Di sini, si manajer nampak mengeluarkan lidahnya seakan mengucapkan sesuatu hal yang tidak benar. Dia kembali menunjukkan. Kalau dirinya ingin mengetahui betul perihal apakah ada alasan lain, sehingga Si Ho memutuskan untuk melakukan bundir. Si manajer juga nampak terus mengusap kedua tengannya. Sementara Si Ho di depannya nampak tertunduk melihat ke bawah. Namun, dia sesekali mencoba melihat dengan seksama ke arah manajer tersebut. Setelah memberikan alasan barusan, dia pun meminta maaf kepada Si Ho karena telah gagal untuk melindungi adiknya. Setelah itu, dia pun nampak memegang kepalanya dan menggunakan kedua tangannya. Seakan-akan, dia sudah sangat menyesal dan sangat bersedia atas hal itu. Si Ho di lain sisi, malah tidak berekspresi, telah melihat semua tingkah laku dari manajer yang satu ini. Mulai dari tangan yang terus bergerak hingga lidah membasahi bibir kering. Selain itu, manajer ini juga mempunyai tetapan yang tidak stabil. Semua pergetaan dan perbuatannya itu jelas-jelas merupakan sebuah kebohongan belaka. Setelah menyampaikan adik-adiknya kepada Si Ho, manajer itu pun kemudian mulai merogosak puja sokatnya dan kemudian memberikan sebuah amplop kepada Si Ho sebagai bentuk ketulusan dari hatinya. Namun setelah Si Ho melihat amplop tersebut, Si Ho pun akhirnya kembali membalas. Dia berkata kalau Si Yun adiknya telah mati dibunuh. Mendengar perkataan tiba-tiba dari Si Ho itu, manajer itu pun langsung terkejut dan memasang ekspresi yang serius. Si Ho menunjukkan bahwasannya pemakaman adiknya dilakukan tanpa adanya tubuh dan otopsi yang diminta. Mendengar perkataan Si Ho ini, di dalam hati manajer itu pun nampak sangat panik. Dia berkata bahwa mengkosong apa ini, karena jika benar mereka akan melakukan otopsi, maka otopsi akan mengungkapkan segalanya. Seketika dia memasang ekspresi yang serius dan melotot setelah mendengar perkataan tajam dari Si Ho. Si Ho kembali berkata kepada si manajer bahwasannya mereka sekeluarga seharusnya bisa menerima tubuhnya kembali pada besok pagi, dan hasilnya juga akan keluar pada besok pagi. Si manajer mulai nampak pura-pura fokus dan kelima pembunuhan yang telah diucapkan oleh Si Ho sebelumnya. Si Ho kembali menegaskan bahwa dirinya akan pergi ke kantor polisi besok dengan hasil otopsi dari tubuh adiknya. Sesaat manajer tersebut nampak terdiam dan hanya bisa mengiakkan perkataan dari Si Ho. Setelah itu, dia pun menewarkan kepada Si Ho untuk beritaunya jika lo Si Ho membutuhkan sesuatu darinya. Si manajer berjanji bahwa dirinya akan membantu sepenuhnya mengenai kasus ini. Si Ho kemudian mengucapkan terima kasih atas bantuan dari si manajer. Dan karena percakapan mereka berdua telah usai, manajer itu pun kemudian berpamitan kepada Si Ho dan berkata kalau dirinya sudah harus pergi. Oke, singkatnya setelah dia menuruni tangga dan kembali ke perkiran, dia pun di dalam hati kembali berkata dengan kalimat yang panik, kalau mungkin saja Si Ho sebelumnya cuma menggertak doang. Sejujurnya, dia terutama pasti perihal apakah dia menggertak atau tidak, soalnya Si Ho dari awal hanya memasang ekspresi yang sama. Si manajer nampak membuka pintu mobil dan dia pun masuk ke dalam mobilnya. Dan sebelum dia menekan tombol power, dia kembali kepikiran perihal bagaimana jika yang dikatakan Si Ho itu ternyata merupakan kebenaran. Setelah dia mengendari mobilnya dan pergi dari tempat itu, di jalanan dia pun menelpon kembali kepada anak buahnya. Dia menyuruh anak buahnya untuk mempasukan dan segera kubur pria itu pada malam ini juga. Anak buahnya bertanya pada apakah pria itu harus dibunuh secara langsung. Si manajer dengan nada yang tegas berkata bahwa bunuhlah dia. Sepertinya dia sudah kena mental, jika saja yang disampaikan oleh Si Ho benar-benar terbukti adanya. Manajer itu menunjukkan dan menyuruh mereka untuk membersihkan mait pria itu dengan benar setelah mereka berhasil menghabisinya. Dan berhubung pria itu merupakan juara kendo, jadi mereka pun disuruh untuk membawa lebih banyak orang sebelum pergi ke sana. Anak buahnya membalas dan meminta kepada si manajer agar jangan khawatir, karena mereka akan menunjukkan kehebatan mereka pada malam ini. Kelompok mereka akan membuat pria itu mati, seperti layaknya orang yang telah niat melakukan sebuah bundir. Di lain sisi, kita kemudian kembali berpindah ke Si Ho. Si Ho saat ini nampak sedang menetap keluar jendela tepatnya ke mobil manajer yang telah pergi. Setelah itu, dia pun menoleh ke belakang, dan kemudian menetap lurus ke arah WC di kamar adiknya. Si Ho nampak memperhatikan sesuatu benda dan tetapan yang tajam. Ya, yang dia perhatikan itu adalah sapu yang berada di dalam WC. Oke lah mungkin sekian alur cerita manhua kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan hejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke terakhir, nama gue Rusdi, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video berikutnya.